selamat menikmati apa hukumnya membaca basmalah ada tiga pendapat dari kalangan ulama yang pertama wajib membaca basmalah dalam salat wajib berarti kalau gak baca dosa tapi salatnya sah kalau yang mengakibatkan gak sah kalau yang ditinggalkan syarat dan hukum nah ini madhab as syafi'i yang dikuatkan oleh sebagian ulama madhab hanabilah berkata imam al mawardi rahimahullah dijaharkan bacaan basmalah salat jahriyah dan disirkan pada salat-salat sirriyah iya wajib untuk memulai dengan bismillah bismillahirrahmanirrahim karena ia termasuk bagian dari al-fatihah ini menurut alimam as-shirazi rahimahullah ini pendapat pertama wajib baca bismillahirrahmanirrahim ini hukum dulu ya yang kedua sunnah kalau sunnah gak baca gak baca gak dosa ini madhabnya siapa hanabilah jadi ini pendapat yang dipilih oleh shaykhul islam ibnu taimiyah rahimahullah berkata imam al-hajjawi thumma yubasmilu sirran walaysat min al-fatihah kemudian ia membaca basmalah secara sir dan basmalah itu tidak termasuk bagian dari surat al-fatihah berkata al-bukhuti rahimahullah wa in tarakal istiftah walau amdan hatta ta'awad awil ta'awud hatta basmalah awil basmalah hatta afadha fil khira'ati saqab ini kata imam al-bukhuti seandainya seseorang itu dia tidak membaca doa istiftah meskipun sengaja sengaja seperti sebagian imam kalau salat tarawih itu sengaja tidak baca istiftah makanya jamaah umrah kadang tanya kok langsung baca ya kayaknya tidak baca istiftah gitu kata imam al-bukhuti tidak apa-apa kalau dia sengaja kadang membaca istiftah sunnah sampai dia membaca ta'awud atau tidak membaca ta'awud sampai akhirnya membaca basmalah atau tidak membaca basmalah sampai dia membaca surat al-fatihah maka tidak perlu mengulang solatnya artinya apa solatnya sah maksud beliau ini semua hanyalah sunnah hukumnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati